Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, welcome back to our third session, sesi ketiga Kita masih sampai 12.40 ya Saya gak mau korupsi waktu Sesuai jadwal 12.40 So, I will continue Meskipun ya, sekarang sudah waktu selatuh zuhur Tapi mudah-mudahan Allah maha tahu ya Memang Allah maha tahu kok Jadi, kita lanjutkan Ini amanah Saya, I have to teach this to you Kita lanjutkan This one is, tadi sampai disini Jadi, there is clarity Jadi, kejelasan itu penting Bukan bahasa yang complicated dan jelimut Yang akan membuat orang terkesan, tidak Yang paling penting adalah mudahnya dimengerti Itu kunci dari presentasi Jadi, kenapa setiap kali saya menilai masa presentasi The most important thing is It's not your English But you are understandable Ya, jadi Anda bisa dipahami Nah, sekarang kita lihat bagaimana menjadi MC Nah, ini panjang ini Gambarannya saya tidak perlu baca satu-satu Ini nanti bisa kalian lihat juga Ini saya milah dari www.wikihow.com The Good Master of Ceremonies MC Namanya saja MC, simple Tapi ternyata complicated juga Kalau untuk dipahami ya Nah, pertama kita lihat disini Ini saya kirimkan lagi absensi Bagi yang tadi mungkin belum Mengisi Kalau sudah mengisi Dia tidak bisa Dia hanya sekali saja Pertama Master of Ceremonies Also known as MC Or MC Official Host for Stage Event Performance or Party Jadi, host Jadi, dia yang punya acara MC Jadi, kalau ada Sebagai apa kamu? Saya sebagai MC Berarti Anda yang punya acara Normally, namanya saja Master of Ceremony Memperkenalkan pembicara Membuat pengumuman Dan Berinteraksi dengan pendengar Atau audience Untuk membuat Ceremony atau acara Baginda acara Berjalan Semudah Selicin As much as possible Maksudnya Lancar Selancar mungkin MC kuncinya Misalnya MC Sudah Berarti MC yang memiliki kuncinya Nah, the first one Part one Preparing before the event Jadi, sebelum Anda event Nggak bisa Kalau Anda mau jadi MC Nggak bisa Tiba-tiba dicomot Di hari H Nggak bisa You need to be informed Satu atau dua hari Sebelum hari H Saya pernah menjadi MC Di Gedung Rangkai Obasa Misalnya Itu waktu saya SMA dulu Jadi MC Saya bilang Bu, kalau saya jadi MC Kasih tahu saya Minimal dua hari Sebelum hari H Agar saya bisa prepare Kalau nggak prepare Malu-maluin jadi MC Kan Wow Besar kepala kita Jadinya ya Pertama Know your event Ketahui apa acaranya Knowing your event Is important For all types of ceremonies Whether it is a wedding Graduation Bar misbah Celebrity rose It's history Acara celeb Misalnya ini Kayaknya kalian Nggak bakal ke sini nih Atau Wisuda Atau pernikahan Atau wedding MC wedding Dengan samakan MC Wisuda ya Tip A event Will dictate The type of atmosphere You, the MC Need to create Kalau MC acara formal Jangan dibikin Hal-hal yang lucu Seperti MC acara-acara Lawak No It's not appropriate Atau acara MC Wisuda Dibawakan Kayak MC wedding Nggak bisa juga Hadirin sekalian Kami panggilkan Jangan seperti itu That's not going to be interesting Oke Kemudian Kenali apa yang sedang terjadi Apa yang akan disampaikan Dan apa yang akan terjadi Kemudian adalah Kunci menjadi MC yang sukses Jadi MC itu Nggak hanya sekedar Wajah cantik Atau wajah tampan Nggak Yang paling penting adalah Menarik Menarik itu Membuat orang pengen dengar Dan pengen bertahan Berada di acara tersebut Kemudian Jangan juga Menggunakan bahasa Yang interesting Yang kedua Know your responsibilities Ketahui apa Tanggung jawab Anda Selama acara Jadi MC ini Tugasnya adalah Keeping the event flowing And bridging between segment Jadi antar segment Anda yang tanggung jawab All right audience We would like to welcome To the next segment Is about this We will invite The next speaker Is Feordica Zulfa From Mexico Misalnya ya Contoh misalnya Seperti itu ya So She will talk about this Okay now Please welcome Nah seperti itu ya Jadi ada Engage Flowing and bridging Kemudian Keeping the interest Of the audience Jadi selalu letakkan Saya tarik Audience itu Di acara Jangan biarkan Audience itu Kemana-mana You have to be You are the king And you are the king The queen of the event Anda adalah kunci acara Kalau MC-nya Enggak menarik Acara biasanya Jadi kacau Kemudian Helping the audience Feel respected Buat audience itu Merasa Terhormat Thank you very much Ladies and gentlemen To come to this event I really appreciate That you are here Please I introduce The event is Blah-blah-blah So honorable audience Jadi selalu gunakan Kosa kata yang Menghormati audience Kemudian Helping the speakers Feel valued Bantu Orang yang akan Mengisi acara Menjadi Bernilai Fakir kosa kata begini Ladies and gentlemen Our next speaker Is an interesting person He is A good Man In his family His name Is Please welcome him Mister Ini 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 Give him applause Kasih dia tepuk tangan Jadi dia merasa Dihormati Karena MC-nya baik Dan MC-nya juga sangat Friendly Keeping the event on time On time Of course Kemudian Keeping everyone updated On what is happening Meskipun audience Nggak ngomong Dengan MC Tapi selalu kasih tau Alright So our second session Is over Now we will come To the third session Please stay with us We will continue Our session The next session is Blah-blah-blah Seperti itu ya Jadi Ketahui Tahun jawab Anda Sebagai MC Kemudian yang ketiga Know your role expectation Ketahui Apa sih Yang diharapkan dari Anda Ini sebelum acara ya Sebelum acara Anda harus tahu ini Ini Before the event Kemudian Remember to smile Dan ngambek Jadi MC Misalnya Tadi pagi Dari rumah Menuju kampus Misalnya Atau menuju acara Wedding organizer Atau acara-acara Yang akan Anda jadi MC Anda lagi berantem Dengan teman misalnya Jangan bawa mood Berantem itu Ke acara Tinggalkan Ketika Anda jadi MC Di acara tersebut Smile Happy Hai ladies and gentlemen Sekalipun mungkin Belum makan snack Misalnya Simpan Yang itu tuh Perlihatkan kepada audience That you are smiling You are happy Because you are the MC Namanya saja Master of Ceremony Kenapa Master of Ceremony Apakah ada mister Enggak Enggak ada MC itu bisa laki-laki Bisa perempuan Tapi master ini Maksudnya bukan gender Laki-laki Tapi yang menguasai acara Itu maksudnya ya Master of Ceremony Kemudian Do your research Find out If there are any Special audience members Sebelum acara Ketaui siapa Yang bakal hadir Di acara tersebut Apakah mahasiswa Baru Apakah mahasiswa senior Apakah ada ketua jurusan Atau sekretaris jurusan Atau ada dekan fakultas Atau ada rektor Atau ada gubernur Atau ada presiden Atau ada menteri Atau bagaimana So you need to know That's your job Oke Jadi MC Jadi Kalau mereka ada Ya sebutkan Welcome to the governor Of West Maca Bapak ini Misalnya Atau welcome to the president Of Republic of Indonesia Mister ini Misalnya Atau Miss Misses ini Misalnya Ya saya gak sebut nama Karena Orangnya berganti terus ya Presiden kan gak berganti Oke Kemudian Make sure you review Everyone's name And title Pastikan nama Setiap orang yang hadir Anda tahu Jangan salah spelling Misalnya Kalau Olfa Riza Jangan Jangan Disalah sebut Olfa Olfa saja Jangan Karena itu Sebagian orang Itu sangat tidak sopan Ya Apalagi membuat Nama Orang lain Hal yang lucu Jangan Apalagi di acara Sebuah acara Anda seorang MC Everyone is looking at you You are more than The celebrity Pada hari itu Ya Kemudian Ini yang keempat Do your research Dan terakhir Yang kelima Stay organized Create a review Given agenda For the event Terbikin acaranya Kapan Jam rampa Tempatnya bagaimana Kemudian Dress coatnya Seperti apa Kalau perempuan Pakai baju besiba Atau jilbabnya Seperti apa Kemudian Kalau Oh warna Tidak dikasih tahu You need to know Nanti gini Ada pernah Pengalaman Jadi Jadi MC Saya kan Papi Papi ini Masihnya Pasangan Jadi pakai Pakaian adat Pakaian adat Tapi acaranya formal Lalu digunakan Yang perempuan Pakai sun tiang Kemudian Yang laki-laki Pakai Yang Kepala itu Pakaian datu Kan warna Merah Ternyata Acara formalnya Itu Tidak Tidak ada Kain-kain yang Di dinding Itu Tidak seperti wedding Jadi benar-benar Formal Dan Suasananya Malah Audiens Ngelihat ke kami Terus Karena ternyata Pakaian Orang suka Lihat pakaian ini Unik Berkaitan sama Adat Untung Bisa Ditorganisir Jamnya Teratur Semuanya rapi Kemudian Ini sebelum Event Dengan Lakukan ini Saat Event It's going to be late Everyone will say That you are not A good MC Kemudian Pada hari H Ketika Anda tampil Jadi MC Master of ceremony Baik pada saat Monocose Pujian skripsi Atau kemudian Pada saat Kompre Wedding Whatever it is Tiba di hari H This is what you need to do During the event Satu Remain calm Tetap tenang Karena Anda sudah ready Jangan Jangan Perlihat kepada orang Anda panik Jangan Tetap Tetap smile Happy Relax Karena Anda sudah ready Ini hari H Anda sudah Prepare untuk ini Selama beberapa hari sebelumnya Kemudian Katanya Being MC Is a lot of pressure The event success Is largely Contributed to how well MC keeps things on track Jadi Cara Sukses Tergantung kepada MC Satu Katanya yang gini Gimana cara calm Continuing on If you mess up Kalau Anda misalnya salah sebut Tetap Happy Cheers Jangan Perlihatkan Oh I'm sorry Maaf Bapak Ibu Saya tadi salah ngomong Jangan seperti itu Kemudian yang kedua Finding Finding a spot To look at While talking Ketika Anda Berbicara Lihat ke Satu sudut Tentu Kemudian ketiga Slowing down With your words Berbicara pelan-pelan Dengan kesehatan Anda Nah Bapak dan Ibu Yang saya hormati Acara berikutnya Adalah tentang ini Kita akan mintakan Pembicara berikutnya Bernama Bapak Santoso Beliau Adalah Pembicara Yang sering diundang Di beberapa Universitas Di Indonesia Baik Bapak dan Ibu Mari kita sambut Bapak Santoso Ke acara kita Silahkan Kita berikan Tekut tangan Misalnya Nah gitu Jadi Slowing down With your words Jadi Ketika kita Jadi MC Berbicara Dengan Berbicara Pernasar kita Face to face Berbeda You need to Differentiate it And then we move on To the next Yang kedua Prepare the opening Of the event Persiapkan Pembukaan Acara Jadi jangan langsung Labrak Kalau bikin acara Kenalkan diri Anda dulu Introduce yourself Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Kita masuk acara ya Acara kita ini Tentang ini Loh Nanti orang pikir Anda siapa Jadi introduce yourself And welcome The audience To the event Jadi selamat datang Kepada Bapak dan Ibu Yang telah hadir Pada acara kami Pakai kami Jangan saya Anda MC Mewakili panitia Mewakili tim Salah kalau Anda berkata Mewakili saya Jangan Mewakili tim Jadi terima kasih Pada Bapak Ibu Telah datang Pada acara kami Yaitu tentang Ini Kami mengucapkan Ini Kemudian Introduce the speakers Perkenalkan Tentang speaker Kemudian yang keempat Bridge between segments Hubungkan antara Satu segmen Dengan segmen Yang lainnya Itu fungsi Jadi MC Yang kelima Be prepared for anything Bersep-siap Untuk segala hal Misalnya Kalau jadi MC Tiba-tiba misalnya Mik yang gak nyala Misalnya Atau pasangan Anda Tiba-tiba batuk-batuk Atau Ada audiens yang Tidak bisa keluar ruangan Misalnya Atau Tiba-tiba lampu mati Kemudian Kalau di hari Di hall tersebut Ada yang kepleset Jadi Anda Fokus Anda Tetap pada acara Don't Go out From yourself Be there That you are The master of ceremony Yang keenam Close Jangan lupa tutup Pada penutupan acara Selalu bilang Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Jangan pakai kata Saudara-saudara Bapak dan Ibu Itu adalah Panggilan Kehormatan Untuk Orang Indonesia Disusul dengan Usia Maupun Pangkatnya Atau statusnya Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Yang telah hadir Dan para undangan Kalau seandainya ada Yang diundang Para undangan Yang tidak bisa kami Sebutkan satu per satu Kami ucapkan Terima kasih banyak Atas kehadirannya Semoga acara kita ini Sangat bermanfaat Untuk kita semua Dan bisa menjadi Nilai titik tolak Untuk Masa depan yang lebih baik Demikian Assalamualaikum Dan seperti itu Jadi Jangan tutup seperti ini Jika ada salah Selama acara Itu kesalahan kami Sebagai panitia Jangan Tidak perlu Ya This is not going to be good For you Lost the event Dan harus Exciting and sincere Tutup acara Tetap senyum Jangan sampai hilang Harus exciting Kalau bahasa Inggris Seperti ini Ladies and gentlemen Thank you very much For coming to this event We really appreciate Your time And this is a great event For all of us We thank you For your cooperation And we will see you Next again The next event Please bear with us Thank you so much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu closing The event Alright Okay So that's the whole point Jadi sudah Banyak materi Yang sudah saya Jelaskan Tadi Menjadi speaker Bagaimana Membuat visual aid And then Becoming a good listener And then We also share About how to be Master of ceremony Yang penting Intinya adalah Bisa kalian Terapkan Nanti I stop share disini Apakah ada berikutnya Kita lihat Sudah habis I stop share disini Nah Jadi The whole point is that You know What you're going to do nanti Ketika anda presentasi Dan ketika anda menjadi speaker Okay Dan misalnya seperti Kini sekarang Ekspresi wajahnya Of Ariza Misalnya seperti itu Kalau pose seperti itu Jadi MC Nggak-nggak ini Nggak akan Audience akan melihat Ini MC-nya kenapa ini MC-nya lagi stres Harus happy Harus Apa Memang terkesan ini ya Meskipun misalnya Seperti sekarang Oke Saya agak sedikit capek Misalnya But you have to do it Alright So thank you for your Coming And to my online classroom I'll see you again Next week In the same time With Zoom If you have any question Silahkan nanti Tuliskan di grup Whatsapp Kita mungkin Tidak ada waktu lagi Untuk diskusi Karena sudah waktunya Sholat sehur Oke Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam